Dan pemirsa untuk mengetahui apa sebabnya semua jemaah yang meninggal di Tanah Suci akibat serangan jantung kita akan segera bergabung bersama Prihadi yang saat ini berada di kota Rasulullah Madinah Arab Saudi Selamat siang Prihadi, ini serangan jantung menjadi penyebab utama para jemaah calon haji wabat Apa ada faktor yang memicu serangan jantung ini seperti ekstrimnya cuaca di sana? Ya Widya, berdasarkan informasi dari Dr. Faisal, spesialis jantung dari Balai Pengobatan Haji di Indonesia, mereka yang meninggal dunia akibat penyakit jantung itu karena kelelahan Untuk itu Dr. Faisal juga menyarankan agar jemaah calon haji untuk lebih fokus ke ibadah utama mereka yaitu umroh ataupun ibadah haji nantinya dan disarankan untuk lebih banyak, maaf, disarankan untuk tidak melakukan banyak kegiatan di luar ruangan karena suhu di Madinah sendiri saat ini masih panas meskipun dua hari terakhir sore hari Madinah diguyur hujan ataupun grimis Sementara itu Dr. Faisal juga menyarankan jemaah calon haji yang baru akan berangkat dari tanah air ke menuju Madinah atau Mekah nantinya disarankan untuk mempersiapkan obat-obatan yang selama ini dikonsumsi ketika mereka terindikasi telah penyakit jantung kemudian juga mereka untuk lebih mematuhi saran-saran yang disampaikan oleh dokter jantung mereka selain itu mereka juga masih harus lebih banyak mengonsumsi cairan berupa minuman atau air putih namun juga jangan terlalu banyak karena akan membebani jantung mereka dan selanjutnya jika tiba-tiba ada keluhan Widya pada jantungnya segera hubungi dokter Klotter yang sudah ditugaskan dan jika tidak memungkinkan bisa berhubungan dengan balai pengobatan haji Indonesia yang disediakan di Arab Saudi berikut adalah pernyataan Dr. Faisal dokter spesialis jantung dari balai pengobatan haji Indonesia potensialnya ya banyak ya berarti yang pasti adalah kesakitan kesakitan sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan ibadah dengan baik dan yang jelas kita takutkan adalah kematian kematiannya kan kebanyakan juga dimana usia Risti adalah penyakit-penyakit tidak menular yang jelas dia membawa penyakit biasanya diabetes mellitus dan penyakit jantung dimana itu akan memperberat jika terjadi kecapaian dan mungkin dengan dehidrasi sehingga ke metabolisme dari tubuhnya menjadi terganggu Nah Prihadi jika jemaah meninggal di Madinah dimanakah mereka akan dimakamkan Adi? Ya berdasarkan informasi dari daerah kerja Madinah mereka yang meninggal dunia di Madinah jemaah calon haji yang meninggal di Madinah akan diurus oleh muasasa Adilah mereka nantinya akan dimakamkan di pemakaman baki pemakaman baki ini terletak di dekat Masjid Nabawi dan merupakan pemakaman yang memiliki sejarah panjang tentang perjalanan Islam di Arab Saudi Lalu Adi apakah Anda memiliki informasi kapan? Tepatnya kloter pertama yang akan diberangkatkan ke Makkah Adi Widya berdasarkan rute dari perjalanan jemaah calon haji mereka yang tiba di Madinah pada tanggal 21 Agustus yaitu yang termasuk dalam gelombang 1 akan dijadwalkan masuk ke Mekah pada tanggal 30 Agustus dan persiapan sudah dilakukan di Masjid Habir Ali di mana mereka nantinya akan mengambil mikot atau batas untuk mengambil niat ikhrom Demikian yang bisa saya laporkan dari Madinah Arab Saudi Widya kembali ke Jakarta Baik terima kasih rekan prihadi selamat kembali bertugas dan selamat beribadah di sana